Sempat terpuruk tahun 2019, Coki bangkit di Sea Games Vietnam, raih medali emas, bupati beri bonus. Karateka asal desa Bakas, kecamatan Banjarangkan, Kelungkung, Cokorda Istri Agung Sanistiarani, 28, atau yang akrab di Sapa Coki berhasil mendulang medali emas dan perak dalam ajang Sea Games 2021 di Vietnam. Ajang itu juga menjadi momen kebangkitan dari seorang Coki, yang sempat terpuruk di tahun 2019. Senyum mengembang teraut di wajah Coki, ketika ditemui di kantor Bupati Klungkung, Selasa, 24 per 5. Ia lalu menunjukkan dan mengigit dua medali yang berhasil ia dulang di ajang Sea Games Vietnam 2021. Wanita kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1994 itu, berhasil mendulang medali emas setelah bertemu Karateka Thailand di final kelas kumite minus 55 kilogram putri. Ia juga berhasil meraih medali perak saat turun di tim beregu putri. Ia lalu menceritakan, bagaimana ia sempat terpuruk saat helatan Sea Games tahun 2019 di Filipina. Ketika itu dirinya sudah maksimal dalam menjalankan program latihan, dan hasilnya sangat bagus. Bahkan ia sudah sangat yakin akan mendapatkan medali emas. Namun beberapa minggu sebelum pelaksanaan Sea Games Filipina dimulai, Coki tiba-tiba mendapat berita duka setelah adiknya meninggal dunia. Namun sulung dari empat bersaudara ini tidak mau terpuruk terlampau lama. Meskipun tidak mudah, ia berlahan bangkit dan ingin membuktikan dirinya masih tetap mampu mempersembahkan prestasi untuk negara. Hasilnya, Sea Games 2021 di Vietnam ini menjadi momen kebangkitannya dari masa-masa terpuruk. Ini merupakan Sea Games keempat yang diikuti putri dari pasangan Cokorda Purnomo Sidi dan Cokorda Istri Agung Surat Mirah. Sebelumnya ia juga pernah meraih medali perak dan perunggu pada Sea Games 2013 di Myanmar. Serta berhasil meraih medali emas di Sea Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Capaian tersebut tidak membuatnya berpuas diri. Ia harus tetap mempersiapkan diri, karena ke depan banyak kejuaraan internasional yang harus ia ikuti. Jika kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia dari cabur karate, ia akan berusaha mempersiapkan diri untuk mengikuti Sea Games 2023 di Kamboja, termasuk ajang ASEAN Games di Tiongkok yang rencananya juga digelar tahun depan. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!